Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kalau Engkau masih memberi kepercayaan buat hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Kami percaya Tuhan ada pesanmu buat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Sampaikan isi hatimu, urapi bibir lidah hambamu Tuhan dan Engkau melawat setiap kami yang bergabung dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Anda suka cita? Kita percaya bahwa hidup kita semakin hari akan berjalan semakin kuat. Kita tidak perlu takut dengan masalah sepanjang seketika hidupan saudara dan saya akan berjalan seperti burung Raja Wali. Jadi berjalannya harus semakin kuat. Kalau kita harus berjalan semakin kuat, diterpabadai sekalipun kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita sudah punya kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini saya akan berkotba tentang jangan hidup di dalam semak duri. Yuk kita baca firmannya. Lukas 8 ayat 7 dan 8. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita harus keluar dari semua semak duri. Kita jangan sampai terlalu menikmati semak duri. Tapi ini justru adalah penghambat buat saudara dan saya berbuah lebat. Lukas 8 ayat 7 dan 8. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya. Jadi ini benih ya jatuh di dalam semak duri. Ingat ya semak duri itu akan tumbuh bersama-sama. Pada saat ini mungkin saudara tidak merasakan bagaimana saudara mulai terhimpit ketika saudara jatuh di dalam semak duri dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat ya setelah berkata demikian Yesus berseru siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Ini peringatan buat saudara dan saya yuk kita lanjutkan ke Lukas 8 ayat 14 dan 15. Lukas 8 ayat 14 dan 15 ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita semua ngalami satu hal yang membuat kita ini terpuruk. Tidak mengerti kenapa, kenapa dan sampai kapan itu semua menjadi pertanyaan. Bagaimana, mengapa dan sampai kapan. Tapi kita mau belajar kebenarannya yuk. Lukas 8 ayat 14 dan 15. Yang jatuh dalam semak duri. Nah ini ya. Ialah orang-orang yang telah mendengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, saudara dan saya tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena mereka terhimpit oleh tiga hal. Kekayaan, kenikmatan hidup. Dan terhimpit oleh apa? Kekuatiran. Tiga K. Kekuatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lihat ya. Ada berapa banyak saudara dan saya tanpa sadar. Mengizinkan banyak kekhawatiran. Mengizinkan banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Senyatanya itu alat iblis untuk membuat saudara dan saya tidak menghasilkan buah. Jadi orang Kristen puluhan tahun tapi tidak pernah menghasilkan buah. Itu karena buat saudara dan saya terlalu banyak hidup di dalam kekhawatiran. Itu sebabnya ini semak duri. Yang perlu saudara hari ini buang. Jangan gampang sedikit-dikit khawatir. Sedikit-dikit khawatir ini, khawatir itu. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan nanti hidupku terpuruk. Jangan-jangan hidupku makin tambah susah. Jangan-jangan aku nanti makin hidupku. Masa depanku tidak ada. Anak-anakku akan hidup sengsara. Ini salah satu yang menghambat saudara dan saya. Tidak berbuah dan tidak melihat karya Tuhan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Kekayaan. Ingat ya, makanya kenapa orang yang selalu fokusnya mengejar kekayaan demi kekayaan. Orang ini juga tidak akan bisa berbuah. Jadi yang pertama, buang kekhawatiran itu karena di firman Tuhan berkata. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan itu jelas sudah berkata. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan satu bagian. Tidak loh. Akan apapun. Apapun. Hari ini apapun juga yang saudara dan saya alami. Walaupun saudara tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Tapi percayalah hari ini buang semua kekhawatiran. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Waktu saya mengerti firman ini, tiap kali iblis mengintimidasi saya dengan kekhawatiran, saya selalu melawannya dalam doa. Doa, permohonan, ucapan syukur itu yang saya percayai doa dengan iman dan syukur. Yaitu apa caranya? Ketika saya diintimidasi iblis tentang keuangan saya, misalnya tentang suami saya, saya langsung berdoa gini. Tuhan, aku mengucap syukur buat suami yang baik. Itulah doa, permohonan, ucapan syukur. Jadi ketika kita tahu bahwa itu kekhawatiran kita, kita melawan dengan doa. Doa itu dengan permohonan. Yaitu doa, iman, ucapan syukur. Imanmu apa? Aku diberkati. Tokoku rame, penjualanku rame, asetku terjual. Aku sehat. Khawatir tidak akan membawa perubahan hidup. Khawatir tidak mengubah perubahan hidupku jadi lebih baik. Malah yang saudara dan saya takutkan, khawatirkan, justru itu yang akan menimpah. Dan khawatir itu akan membuat saudara makin berbeban berat. Waktu saudara mau berjalan maju, seharusnya tanpa beban. Tapi karena banyak kekhawatiran, akibatnya saudara berjalan maju itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya saudara tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena ada beban kekhawatiran. Itu sebabnya kalau iblis mulai menanamkan rasa khawatir di dalam hidupmu. Dan kau ingat, khawatir itu katanya, Bu Eli tidak boleh. Tuhan juga berkata, hendaklah, janganlah kamu khawatir akan apapun. Jadi hari itu, ketika saya tahu bahwa khawatir tidak membawa perubahan yang baik. Lebih baik doa, permohonan, ucapan syukur. Yaitu doa, iman dengan syukur. Itu yang akan mengubah keadaan hidup saudara dan saya. Ya, bertumbuh, berbuah lebat. Karena ketika saudara berkata gini, aku percaya. Terima kasih loh Tuhan, kamsya. Buat suami yang baik, kamsya Tuhan. Buat rumah tangga yang sudah dipulihkan, kamsya. Kamsya syek-syek Tuhan. Buat keuangan yang kau berkati, tokoku rame Tuhan. Kamsya syek-syek. Thank you, thank you Tuhan. Itu salah satu doa, permohonan, ucapan syukur yang akan membawa kekhawatiranmu akan berubah menjadi satu hasil yang luar biasa. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah saudara. Kalau Tuhan berkata, jangan khawatir loh ya. Apapun, mau sulit, mau orang bilang mana mungkin, mau orang bilang syukar, engkau tidak perlu dengar apa kata orang. Engkau tidak perlu lihat apa kata fakta. Tapi yang perlu engkau percaya, firmanku, yaitu ya dan amin. Hari ini pastikan, yuk. Kalau khawatir, ingat pesan Tuhan. Doa, iman, syukur. Terima kasih. Aku sudah mendapat apa yang aku doakan dan mintakan. Maka itu akan diberikan. Itu kekuatan saudara. Apa saja yang kamu doa dan mintakan, percayalah kamu sudah menerima. Ya, wifi-nya nggak tahu ini kenapa. Sebentar ya. Maaf, sebentar. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi kita percaya hari ini, ya. Saudara dan saya, tetaplah percaya. Ya, saudara nggak perlu takut menghadapi apapun juga hari ini. Ya, tadi saya ulang ya. Jadi ketika kita hari ini hidup di dalam satu kekhawatiran, saudara nggak perlu takut. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, ya. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kekayaan. Ya, apa sih kalau kita hari ini hidup dalam semak duri, yaitu kekayaan. Kekayaan itu jangan sampai menjadi penghambat. Makanya yang kedua setelah buang kekhawatiran, yaitu jangan kejar kekayaan terus. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari ini stres. Karena yang namanya asetnya sudah mulai berkurang. Deposito mulai berkurang. Toko mulai sepi. Ya, yang namanya penghasilan PHK dan sebagainya. Ya, kita percaya bahwa kita memang perlu uang untuk hidup. Tapi kita lebih percaya bahwa Tuhan, kita punya Tuhan, sang pemelihara kehidupan kita, itu jauh lebih besar. Saudara dan saya harus sadar siapa, saudara. Dengan siapa kita berjalan hari ini. Tadi pagi saya tulis itu renungan di grup Victory. Kita harus tahu, sadar siapa kita. Kita harus percaya, saudara, dengan siapa kita berjalan. Dan setelah itu kita putuskan apakah kita tetap memilih melanjutkan proses atau kita menyerah. Hari ini ada proses kekayaan yang mungkin hari ini, saudara, mulai digoncang. Yuk kita baca. Lukas 12, ayat 15. Terbaca terlebih dahulu. Lukas 15. Inilah, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Orang yang hidupnya hanya fokus kejar uang dan uang, itu cenderung tamak. Lihat ya, saudara, sekali lagi. Orang yang hidupnya hari ini cenderung untuk mengejar kekayaan, itu pasti akan mempunyai ketamaan. Sebab, ayat 18-21. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Lihat ya, walaupun seorang berlimpah hartanya, hidup saudara dan saya bukan tergantung dari kekayaan. Itu artinya, kalaupun hari ini ada goncangan di dalam keuanganmu, kau tidak perlu takut. Karena hidupmu bukan tergantung dari kekayaan. Ada seorang, ya 18-21. Ada seorang yang hari itu, ya seorang yang kaya. Dia berkata gini, 18-nya. Kita baca sama-sama. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini ada seorang kaya yang merasa nyaman dengan apa yang dia punya. Berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini yang merasa kalau engkau punya stok deposito, stok daripada keuanganmu berlimpah-limpah, hartamu berlimpah-limpah. Engkau merasa nyaman dan engkau merasa hidupmu terjamin sampai tujuh keturunan. Sampai keturunan berikutnya, ada berapa banyak orang yang hari ini, walaupun sudah tidak habis tujuh keturunan, habis dalam sekejap. Kemarin saya dengar, ini nyata saudara, ya. Ada seorang yang cerita kepada saya, Bu Eli, saudara dia, ya. Hari itu, kayanya Bu Eli kalau orang bilang, orang bisa kagum dengan kekayaan. Mungkin kalau orang lihat secara cover, ya, secara permukaan, itu sudah habis tujuh turunan, Bu Eli. Kita semua hari itu rasanya kita jadi saudara saja, mungkin rasanya wow, 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 ya. Tapi siapa yang nyangka, Bu Eli, beberapa saat yang lalu, masih muda, saudara, anak masih kecil, tiba-tiba meninggal kena COVID, ya. Hari pertama meninggal kena COVID, istrinya tidak tahu kabar apa-apa. Tapi setelah penguburan, mungkin orang mau menageh, orang mau sodorin hutang, itu sungkan pada hari penguburan. Tapi setelah besoknya, semuanya yang dia punya katanya, itu tiba-tiba tagian begitu banyak, dan hari itu dinyatakan pilot. Saudara lihat, ya, hanya hitungan satu hari. Hari pertama masih mungkin jadi orang yang tersukses, terkaya. Tapi besok setelah penguburan, sudah dinyatakan pilot, semua aset hampir tidak bisa dikeluarkan, saudara. Saudara lihat, orang yang hari-hari ini ngejar kekayaan, itu bukan jaminan, saudara. Ini seperti perumpamaan, ada seorang kaya yang merasa bahwa dia punya segalanya ketika dia punya simpanan yang besar. Dia sudah aman, tapi lihat 19-nya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jujur, waktu kita sukses, ya, kita punya harta kekayaan yang cukup, kita juga seperti orang kaya ini. Tenang jiwaku, kita merasa tenang karena kekayaan, bukan karena Tuhan yang berdaulat. Sumbernya, tapi kita tenang, suka cita, karena kita tahu, stok, stok kita banyak. Sehingga kita bisa gini, eh, tenang, 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 ya. Uang kita, keluarga kita banyak sudah, kita tenang. Kita bisa bertahun-tahun survive. Mau ke luar negeri, oke. Mau makan steak, oke, ya. Terus, saudara selalu berkata, mungkin, beristirahat, makan, minum, yuk, senang-senang. Hati-hati, saudara, lihat ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai, engkau orang bodoh. Bodoh, loh, saudara. Tuhan bukan berkata, kamu pinter, ya, punya lumbung kekayaanmu, kamu stok, supaya keturunanmu bisa bersenang-senang sampai tujuh keturunan makan, minum. Tapi Tuhan berkata, hai, kamu orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah. Hari ini percayalah bahwa hidup saudara dan saya tidak tergantung kepada kekayaan. Satu hari, seperti cerita tadi, kesaksian, bangkrut. Sudah bangkrut langsung satu hari. Kita tidak pernah tahu yang namanya kehidupan ini seperti apa, bahkan hari-hari ini dengan kasus banyak di dunia. Sampai tadi pagi, teman saya bilang bahwa kita ini tidak akan pernah berhenti dengan masa pandemi ini. Virus ini akan berkembang. Amerika mulai ketakutan karena jumlah yang jadi korban kena varian ini mulai bertambah banyak. Belum lagi kita dengar ya negara di mana kita semua tahu bahwa hari-hari ini ya negara Afganistan. Kita memuang mengeri saudara. Saya saja tidak pernah baca-baca koran. Saya dengar-dengar saja kalau mama saya bilang, kalau siapa teman saya bilang. Saya itu tidak pernah baca apa-apa saudara. Kalau ditanya berita dunia, saya paling orang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah tidak mau pusing dengan berita-berita itu. Yang saya tahu hari ini hidup saya aman. Saya tahu bahwa Tuhan itu sumber kekayaan di dalam hidup saya. Itu sudah lebih dari cukup. Apapun goncangan yang mau digoncang seberat apapun, saudara dan saya tidak akan tergoncang. Virus yang kedua yaitu jangan kejar kekayaan. Untuk hidup keluar dari semak duri mulai hari ini. Katakan buat hidup saudara, Tuhan aku rela. Hari ini aku tahu ada banyak kerugian. Kalau dihitung dari tahun-tahun lalu, asetku sudah berkurang banyak. Tapi aku tahu bahwa hidupku bukan ditentukan oleh kekayaanku. Yang aku perlu tahu bahwa aku mau kejar kaya di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih berharga. Ketika engkau kaya di hadapan Tuhan, percayalah. Semuanya akan ditambah-tambahkan di dalam lumbung setiap orang benar. Itu sebabnya hari ini. Buang kekhawatiran, jangan fokus kepada kekayaan. Kejar kaya terus ya. Karena orang kaya itu akan cenderung kena virus apatama. Bahkan lihat kalau pengkotba 5 ayat 12 berkata, Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Orang yang cuma kejar kaya tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang pada akhirnya pemiliknya itu menjadi kecelakaannya sendiri. Akan terjadi hal yang tidak saudara duga. Itu akan terjadi. Makanya hari ini buang kejar kekayaan. Buang saudara. Kita hari ini pasti dicukupkan kebutuhan kita menurut kekayaan, kemuliaan. Goncangan ekonomimu, goncangan yang membuat depositumu berkurang, asetmu berkurang. Jangan pernah mengurangi rasa sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan sampai karena kekayaan engkau hidup di dalam kekhawatiran setiap hari. Percayalah. Lihat ayat 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada satu pun padanya untuk anaknya. Saudara lihat ya. Tidak ada satu pun pada anaknya. Kalau kita kaya di hadapan Tuhan, semuanya ditambahkan sampai keturunan. Ada banyak orang yang sudah nyimpen harta tujuh. Tidak habis untuk keturunan berapa keturunan. Sampai keturunan pertama habis. Itu banyak saudara yang terjadi hari-hari ini. Karena kita tidak bisa prediksi. Tidak ada yang bisa prediksi pakar ekonomi siapapun sepintar saudara. Kita tidak pernah bisa baca keadaan zaman ini saudara. Yang pasti hari-hari ini masa yang makin sukar akan terjadi. Itu sebabnya saudara dan saya, jangan terus hidup di dalam semak duri. Kejar pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Kejar hidup kaya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yaitu kenikmatan hidup. Nyaman. Berapa banyak orang depresi hari ini karena dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman. Saya dulu juga protes sama Tuhan. Tuhan, saya tidak melayani Tuhan. Saya nyaman. Suami baik. Cinta saya. Tidak pernah Tuhan dia selingkuh. Tapi ketika saya melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya keluar dari zona nyaman. Ketika saya tahu hari ini. Ternyata Tuhan mau bawa saya keluar dari semak duri. Yang membuat pertumbuhan rohani saya sebagai gembala. Yaitu tidak terlihat buahnya. Terima kasih. Saya mengucap syukur buat suami saya. Yang sudah Tuhan izinkan untuk menjadi alatnya. Membawa saya keluar dari semak duri. Sehingga hari ini saya bisa berdiri sebagai gembala. Yang terlihat pertumbuhan buahnya. Kalau tidak saya cuma jadi gembala. Cuma status. Tapi buahnya tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak bisa dinikmati oleh jemaat di PD Victoria. Tidak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi justru hari ini lewat proses yang tidak mudah. Itu membuat saya dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman. Karena Tuhan tidak mau saya tinggal di dalam semak duri. Yaitu kenyamanan. Saudara lihat ya. Pengkotba 2 ayat 25 sampai 26a. Pengkotba 2 ayat 25 sampai 26a. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Pertanyaan lo ini. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Tidak ada saudara. Hari ini walaupun keuanganmu tergoncang. Ekonomi. Suami. Istri. Boleh berubah. Mungkin engkau menderita hari ini sakit penyakit. Virus ini. Percayalah. Selama kita hidup bersama Tuhan. Tidak hidup di luar Tuhan. Itulah senyatanya kenikmatan kenyamanan saudara dan saya. Kita percaya bahwa hari ini kita semua bukan kejar nyaman di dunia. Saya jujur ngalami proses. Saya bisa menikmati proses. Kenapa? Karena saya tetap hidup di dalam Tuhan. Saya tidak hidup di luar Tuhan. Itulah zona nyaman. Saat kenikmatan saya berjalan bersama Tuhan. Ayat 26nya. Karena kepada orang yang dikenannya. Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hari ini yuk. Sona nyaman kita. Bukan karena ketika kantongmu tebal. Rumah tanggamu sudah dipulihkan. Bukan itu. Tapi ketika saudara dan saya hari ini melewati proses. Justru itu membuat engkau tinggal di dalam Tuhan. Itulah zona nyaman saudara dan saya. Jadi jangan punya pola perpikir. Kalau belum dipulihkan Tuhan. Aku tidak bisa nyaman Bu Eli. Kalau lihat suamiku masih sama pelakor. Pasangan hidupku masih selingkuh. Keuanganku masih minus. Aku belum bisa nyaman. Belum bisa menikmati hidup Bu Eli. Itu salah besar saudara. Firman Tuhan berkata. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Hari ini nikmati proses. Ada kekurangan sekalipun saudara dan saya tetap nikmati zona nyaman bersama Tuhan. Bukan zona nyaman karena masalahmu masih belum selesai. Kenapa ayat 26 berkata. Karena di dalam engkau menghadapi proses sekalipun ketika engkau tetap hidup di dalam Tuhan. Ada karunia. Yaitu engkau disertai hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Itu yang membuat saudara dan saya nyaman kok. Saya walaupun sampai berapa tahun ketika saya ngerti firman. Dulu waktu belum ngerti firman. Aduh berat jalani proses saudara. Tapi ketika saya mengerti firman. Tuhan bilang gini. Eli kamu tahu gak justru dulu kamu itu zona nyamanmu. Kamu gak aman loh. Hari ini kamu hidup di dalam satu kehidupan yang dalam pertumbuhanku. Engkau justru tinggal di dalam aku. Ini zona nyaman. Ini zona aman juga buat kamu. Nyaman dan aman karena kamu tinggal di dalam aku. Hari ini. Saudara jangan berkata kapan ya. Masa-masa sukar berlalu. Enggak akan saudara. Ini sudah akhir jaman. Masa yang tersulit akan terjadi. Kita gak tahu loh. Ada prahara apa di dunia ini. Ada bencana apa lagi di dunia ini. Kita gak tahu saudara. Tapi buat saudara dan saya hari ini kita mengerti kebenaran firman. Tuhan berkata. Nak dunia ini akan berjalan dalam perjalanan yang sedang aku lenyapkan. Tapi buat anak-anak Tuhan yang mengerti, mengenal kebenaran. Engkau gak perlu takut. Tetaplah tinggal di dalam aku. Jangan terus kejar nyaman menurut kaca matamu. Ya itu masalahku harus pulih. Aku harus bisa menikmati toko yang rame. Aku mau keluar negeri. Aku mau jalan-jalan. Ada uang. Aku mau beli mobil baru. Itu sudah bukan lagi yang saudara kejar hari-hari ini. Kejarlah hidup nyaman dan aman ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Amin. Ada kesukaan. Ada hikmat. Ada banyak orang yang kesaksian hari-hari ini. Ketika masa sukar begitu pekerjaan satu ditutup. Justru ketika mereka tetap melekat tinggal di dalam Tuhan. Mereka bersaksi. Bu Eli Tuhan itu dasyat. Dia beri saya hikmat untuk puter usaha. Tiba-tiba diberi kreatif. Yang saya tadinya gak bisa masak. Tiba-tiba saya mulai memasarkan dagangan saya. Untuk masak yang kecil-kecil. Hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Saudara lihat. Ada banyak hikmat. Selama hikmat Tuhan pengetahuan kesukaannya menyertai saudara. Pada waktu Tuhan izinkan saudara dan saya keluar dari sona nyaman. Saudara gak perlu takut. Amin saudara. Saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Jadi tiga hal itu saudara tetap percaya. Saudara percaya hari-hari ini. Percayai. Saya terlalu yakin. Waktu saya kemarin mendapat satu ayat di Amsal 13 ayat 22a. Ini ayat yang saya pegang saudara. Lihat. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Luar biasanya. Kita percaya ayat pengkotba 2 ayat 26. Lanjutannya. Tetapi orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya. Harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Akhirnya Tuhan kasih saya lagi peneguhan Amsal. Oh Tuhan berarti di masa sukar ini banyak harta orang berdosa. Yang ditugaskan Tuhan untuk ditimbun selama ini dengan orang berdosa. Ternyata dicurahkan kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Saya kaget saudara. Tuhan bilang lihat. Baca ayat pengkotba 2 ayat 26 ini Eli. Oh iya ya. Ternyata nanti harta-harta orang berdosa itu lari ke lumbung orang. Benar satu ayat Tuhan kasih Amsal 13 ayat 22. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan dulu sama Tuhan. Dibagi orang benar. Nanti pada waktunya kita semua akan menikmati apa yang Tuhan sudah simpan hari ini. Buat orang benar yang dikenan Tuhan. Amin. Amin saudara. Dunia yang tidak mengenal Kristus ada banyak kebangkrutan. Tapi buat saudara dan saya ada setok yang disimpan Tuhan. Yang ditugaskannya harta-hartanya orang berdosa. Itu disimpan buat saudara dan saya. Tidak perlu takut. Ada banyak setok Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Yuk kita keluar ya. Yang pertama apa? Jangan lagi hidup dalam kekhawatiran. Keluarlah dari hidup dalam semak duri. Buang hari ini kejar kekayaan. Buang hari ini kejar nyaman. Senyatanya dalam badai sekalipun menarilah di tengah badai. Saya berusaha setiap hari ketika Tuhan izinkan proses masih berlanjut. Saya menari saudara. Menari di tengah badai. Badai belum selesai. Badai tambah besar yang saya tahu. Hidup saya selama saya tinggal di dalam Tuhan. Saya nyaman. Ya. Sudah tahu tipnya ya. Jadi berdoa lah dengan iman dan ucapan syukur. Terima kasih buat sesuatu yang belum terlihat. Yang kedua, jangan kejar kekayaan. Ya. Itu akan membuat saudara menjadi tamak. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, buang kenyamanan. Tetap hidup di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk hari ini kita percaya. Yuk kita buka ayatnya. Yang pertama, yaitu ayat yang ke-8. Kita balik ke ayat yang ke-8. Buka di dalam 1 Lukas 8 ayat 15. Hari ini proses itu bukan untuk menghancurkan. Tapi membawa saudara keluar dari semak duri menuju tanah yang baik. 15 kita baca. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpan dalam hati yang baik mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi hari ini bagaimana saudara dan saya setelah membuang semua ini. Saudara dan saya yang Tuhan mau jatuh di tanah yang baik, keluar dari semak duri untuk jatuh di dalam tanah yang baik. Bukan lagi jatuh di dalam semak duri, yaitu dengan menyimpan firman di dalam hati. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, yaitu berbuah. Yang kedua, mengeluarkan buah. Jadi hari ini tujuan Tuhan keluar dari semak duri supaya saudara dan saya mulai membuang hal-hal yang kotor dan menyimpannya di dalam hati. Yaitu supaya mengeluarkan buah. Dan yang ketiga, yaitu tekun. Setiap proses yang Tuhan mau saudara dan saya lewati setelah membuang semua kekayaan nyaman, siap Tuhan. Aku tidak akan lagi fokus dengan kekayaan terus. Aku siap keluar dari zona nyaman, aku akan buang khawatir. Hari ini aku mau persiapkan hidupku. Jaga hati. Kedua, yaitu berbuah. Yang ketiga, tekun di dalam satu proses. Yuk kita lihat ayatnya. Setelah itu kita selesai saudara. Yuk jaga hati. Kita baca di Yaakobus 1 ayat 21 dan 22. Yaakobus 1 ayat 21 dan 22. Jadi saudara tangkep ya. Hari ini jangan lagi. Lihat ya, tadi sudah saya buku pas semua. Orang khawatir tidak akan dapat sesuatu. Orang yang hidup kaya akan jatuh dalam ketamaan, kecelakaan. Bahkan habis nanti ke anak-anaknya tidak bisa nikmati. Yang ketiga, jangan lagi kejar nyaman terus. Ya, karena kita percaya bahwa orang yang hidupnya nyaman, nyaman, nyaman terus. Itu juga tidak akan liat proyeknya Tuhan. Tapi hari ini percayalah bahwa ketika saudara nyaman bersama Tuhan, nikmati saja. Suatu kali ada kekayaan semua yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Tuhan sudah akan curahkan di hari-hari masa-masa terakhir. Saudara pasti dipelihara Tuhan. Saudara pasti diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Amin. Yuk jaga hati. Yaakobus 1 ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang membuat saya tahu bahwa Tuhan itu selalu menonton saya. Saya waktu baca ayat Yaakobus ini saya bilang, Tuhan saya mau seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yaakobus 1 ayat 21 dan 22. Sebab itu buang. Buang segala sesuatu yang kotor. Lihat ya, kalau kita mau dijatuhkan di tanah yang baik, mulai hari ini jaga hati. Yaitu dengan buang segala-segala loh ya. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah-lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dua-dua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita hari ini kalau mau dibawa Tuhan keluar dari semak duri. Pasti kita mau ditanam di dalam tanah yang baik. Yaitu hari ini mulai jaga hati saudara. Yang pertama. Dengan apa? Buang saudara. Sampah sakit hati. Segala sesuatu yang kotor. Iri hati. Tawar hati. Kemarahan. Dendam. Rasa saudara hari ini merasa bahwa hidup sepertinya tidak ada harganya lagi. Saudara segera buang itu. Karena hati itu akar dari segala kejahatan. Yang berikutnya bagaimana? Tuhan berkata, firman Tuhan. Tanamkan firman di dalam hatimu. Setelah dibuang. Kita mulai kaya akan firman. Masukkan firman. Kalau tidak nanti iblis ngotori hati lagi. Teman dekatmu bisa ngotori hati lagi. Engkau baca berita bisa ngotori hati lagi. Tapi kalau engkau tanamkan firman di dalam hatimu. Engkau akan kaya firman. Mau dengar berita tentang Afganistan, Taliban. Mau dengar varian baru. Mau dengar resesi dunia. Saudara tidak akan lagi mengotori hati dengan takut khawatir. Tidak ada saudara. Mau disakiti orang yang jahat makin jahat. Mau disakiti tingkat tinggi. Saudara tidak akan kena kanker. Dan saudara tidak akan gila. Kenapa? Karena saudara menanamkan firman itu di dalam hati saudara. Dan setelah itu jadilah pelaku firman. Setelah saudara menanamkan firman. Iya, iya saya harus mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa batas. Mengasihi tanpa syarat. Aku mau melakukannya. Jadi kalau disakiti orang. Ditipu orang. Ya ampuni. Itu pelaku firman. Kalau hari ini mau ditanamkan di tanah yang baik. Lakukan itu saudara. Jaga hati. Buang sampah. Tanamkan firman. Praktek firman. Gampang enggak saudara? Saya selalu berusaha seperti itu. Bukan hanya saya sudah tanamkan firman. Tapi pada saat saya disakiti. Saya enggak mau ngampuni. Enggak bisa. Itu sama saja saudara dan saya menipu. Menipu Tuhan juga. Menipu diri sendiri pura-pura. Haleluya. 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 Haleluya yang paling kenceng saudara. Haleluya. Saudara paling kenceng. Tapi saat ada orang sakiti dirimu. Saudara enggak bisa pelaku firman. Haleluyanya katanya Tuhan penipu. Nipu kamu topeng. Enggak bisa saudara. Ini waktunya pembuktian. Kalau saudara sudah kaya akan firman. Praktek. Praktek. Dimaki orang di jalan setir mobil. Ya. Kadang-kadang kita enggak salah. Ada orang yang setir mobil marah-marah. Eh matamu bodoh. Saudara sudah langsung enggak bisa praktek. Bodoh sendiri kamu. Kamu yang salah. Ya. Bahkan ada yang tinju-tinjuan. Orang Kristen loh saudara. Jangan seperti itu. Kalau kita mau berusaha ditanamkan di tanah yang baik. Ada cobaannya. Ada ujiannya. Karena Tuhan mau lihat. Ini masih di semak duri. Atau sudah pindah ke tanah yang baik. Dikasih orang-orang yang menyebalkan. Yang menyakitkan. Orang-orang yang menjengkelkan. Dikirim sama Tuhan. Dikirim. Mau dilihat. Hatinya kotor. Atau penuh firman. Atau bisa praktek. Itu yang saudara harus kejar hari-hari ini. Amin saudara. Kalau kita mau keluar dari semak duri. Supaya kita mengalami perkenanan Tuhan. Jangan dikit-dikit sensi. Jangan dikit-dikit baper. Jangan dikit-dikit emosi. Sudah ketinggalan zaman. Ini sudah akhir zaman saudara. Tidak pusing harga diri. Mati harga dirimu tidak dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua. Berbuah. Yang kedua. Kita mau berbuah. Ciri orang yang sudah keluar dari semak duri. Pasti akan menghasilkan buah. Karena dia sudah tidak pusing dengan nyaman. Tidak pusing dengan kekayaan. Tidak pusing dengan laki. Dengan urusan-urusan duniawi. Lihat ya. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Satu ayat kita selesai. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya ini tadi kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendakang suka cita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Hari ini masa sukar ini alat Tuhan melatih hidupmu. Keuanganmu itu alatnya Tuhan melatih hidupmu. Pasanganmu yang berselingkuh. Pasanganmu yang KDRT. Pasanganmu yang mulutnya kasar. Pelit hari ini. Itu alat Tuhan melatih saudara dan saya. Supaya itu tadi. Tuhan mau lihat. Kalau aku sudah bawa keluar dari semak duri. Aku mau anak-anakku jatuh di tanah yang baik. Menghasilkan buah. Buah apa Ibrani? Buah kekudusan. Itu tadi. Yang kedua buah kebenaran. Yang ketiga adalah buah damai. Hari ini kalau saya jujur dulu. Saya orang yang gampang panik. Lihat ya. Orang kalau gampang panik. Ada masalah dikit-dikit mulai panik. Itu orang yang belum berbuah saudara. Tuhan Iblis bisa lihat. Makanya kalau saya konseling sama ibu-ibu yang konseling sama saya. Saya bilang gini sama ibu-ibu. Kamu kepingin Iblis itu melihat kemenangan. Gimana caranya Bu Eli? Kalau kamu ada masalah. Disakiti suami. Suamimu lagi bermasalah. Kamu mulai panik. Itu Iblis bisa lihat. Kamu tidak ada buahnya. Kamu akan gampang jadi bulan-bulanan. Orang yang tidak pernah memiliki damai. Gampang panik. Jelas responnya pasti gampang jatuh. Responnya pasti salah. Coba kalau saudara panik. Pikiran saudara pasti apa? Negatif. Orang kalau tidak pernah damai. Langkah yang diambil pasti salah saudara. Tapi hari ini. Saya cuma bilang. Kalau kamu hari ini dikasih masalah. Dikasih kenyataan buruk. Suamimu, pasanganmu makin heboh. Luar biasa. Keuanganmu makin heboh. Tapi kamu tetap bisa damai. Orang damai itu tenang. Orang damai itu pasti punya percaya. Dia akan bilang gini. Oh tidak apa-apa. Lanjut Tuhan. Aku tahu kok kepada siapa aku berjalan hari ini. Aku tahu kok kepada siapa aku percaya. Aku tahu. Kalau aku percaya dan berjalan kepada Tuhan yang besar. Buat apa aku harus takut. Ketika saudara berbuah damai. Iblis lihat. Lu tidak goyang-goyang. Sekarang bisa berjalan maju terus. Lu takut tidak saudara? Tapi kalau saudara panik. Orang panik itu goyang-goyang. Tidak akan bisa berjalan maju. Kelihatan lu. Di alam roh Tuhan lihat. Respon orang berbuah. Itu ketika dia goyang. Apalagi ada goyangnya keras. Oh iblis paling senang. Iblis akan bilang gini. Eh eh eh. Ini lihat ya. Begitu aku intimidasikan satu tembakan peluru. Ini goyangnya sudah gini. Tidak maju-maju. Goyang terus. Cari tanah. Cari pertolongan sana. Bingung sana. Bingung sini. Telepon hamba Tuhan. Telepon Bu Eli. Telepon pendeta ABC. Ditelepon semua. Tidak maju. Tapi kalau orang yang hari ini berbuah kekudusan tetap dijaga. Berbuah kebenaran. Dia tetap punya respon. Hormat takut sama Tuhan. Dan dia bisa berbuah damai. Dia akan berjalan maju. Di tengah badai goyang saudara. Dia akan menarik. Beda. Goyang panik sama goyangnya. Waktu kita berbuah kebenaran, kekudusan, damai. Beda. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Yang selalu memberi. Apa saya lupa. Giman ku selalu berkata. Ku menang. Atau kita berjalan maju berkata gini. Ku menang. Ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ku menang. Di dalam peperangan. Ku menang. Ku menang. Atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Ku menang. Wow. Beda. Orang yang bisa berjalan seperti itu. Percayalah. Kita akan cepat mencapai garis akhir. Karena engkau berjalan maju. Bukan berjalan mundur. Amin. Bukan berjalan di tempat. Tapi berjalan maju setiap langkah. Engkau disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Pada akhirnya. Engkau akan mencapai garis akhir. Dan engkau pasti keluar. Lebih dari pemenang. Amin. Amin saudara. Punya semangat. Yuk. Jangan loyo. Ya. Yang ketiga. Tekun. Ya. Nanti kalau saya cerita banyak-banyak. Nanti gak selesai. Satu ayat. Yuk. Tekun. Ya. Yang terakhir tekun. Jadi kalau hari ini. Sudah jaga hati Bu Eli. Sudah berbuat baik. Sudah tenang. Sudah berpercaya. Tapi Bu Eli. Masalah masih heboh. Bu Eli. Yang ketiga. Pesan Tuhan. Tetaplah. Tekun. Itu Ibrani tadi 12. Apa. Buahnya. Tekun ya. Tadi di Yakobus 1. Kamu. Di Yakobus berapa tadi? Oh. Itu. Di Lukas 8. Ayat 15. Saudara dan saya tetap harus tekun. Yang ketiga. Jadi saudara dan saya hari ini. Jangan pernah mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kalau semua yang baik belum terjadi. Dan saudara sudah berbuah. Tapi keadaan belum berubah. Seperti saya. Waktu itu saya bilang gini. Tuhan. Saya sudah jaga hati. Saya sudah berbuah loh Tuhan. Tapi Tuhan. Heboh Tuhan. Tuhan bilang ini nak. Lihat ya. Berbuah itu dalam ketekunan loh nak. Berbuah itu bukan secepat kilat. Yuk. Aku sedang menyempurnakan. Jadi tekun aja. Nikmati. Nyaman sudah bersama aku. Kamu aman kok. Kalau kamu nyaman. Hanya karena suamimu pulih. Belum tentu aman. Sudahlah. Nyaman aja. Suamimu belum pulih. Belum baik. Nyaman. Nyaman aja. Tekun. Yuk kita buka. Matius 24. Ayat 6 dan 13. Ini hari-hari yang sedang saudara dan saya. Kita semua lagi ngalami masa-masa yang sukar saudara. Matius 24. Ayat 6 dan 13. Kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Hari ini kita lagi ngalami kan. Dengar kabar deru perang. Kabar-kabar tentang perang. Namun Tuhan sudah pesan loh ya. Di Matius 24. Hari ini dengar kabar dunia ngalami apapun. Sekalipun itu perang. Sekalipun. Bahaya politik. Bahaya apapun. Tuhan cuma berkata. Berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Kita tidak perlu gelisah. Ini harus terjadi. Sebab semuanya itu harus terjadi. Masa sukar pandemi virus dengan variannya berkembang. Ini harus terjadi. Saudara dengar Taliban, Afghanistan. Tidak tahu nanti tantan apa saudara. Semua ini harus terjadi. Kalau itu harus terjadi. Pesan Tuhan. Jangan gelisah. Tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita bertekun hari-hari ini. Pesan Tuhan. Kalau kita mau tetap menunjukkan buah yang lebat hari-hari ini. Tidak usah gelisah. Tidak usah hari ini engkau takut. Khawatir. Tapi yang perlu Tuhan bilang. Berjaga-jaga saja. Jaga-jaga bukan atas keuanganmu. Tidak usah. Itu sudah aman saudara. Lihat ya tadi kekayaan orang berdosa. Disimpan buat orang benar loh saudara. Lihat ya. Orang berdosa. Itu Tuhan yang menugaskan. Disimpan setelah itu diberikan buat orang-orang benar. Jadi hari ini berjaga-jaga. Bukan atas masa depanmu. Semuanya sudah dijamin aman. Masa depan kita penuh harapan. Masa depan kita pasti penuh damai, sejahtera. Itu aman. Yang perlu berjaga-jaga yaitu kita dari segala tipu daya iblis. Berjaga-jaga. Yaitu buang ketakutan. Buang kekhawatiran. Jangan terus kejar kekayaan. Jangan terus kejar sona nyaman. Berjaga-jaga dengan respon yang benar. Yang kedua yaitu jangan gelisah. Yang ketiga. Jangan menyerah. Yuk kita berjaga-jaga dengan berdoa. Itu sudah berjaga-jaga. Bertahan itu jangan pernah menyerah. Jadi hari ini berjaga-jaga aja. Jangan gelisah. Semua harus terjadi. Dan kalau itu pun mengalami masa yang paling tersulit. Jangan menyerah. Tuhan bertahan. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya. Jaminannya selamat. Orang dunia tidak punya jaminan selamat. Tapi buat saudara dan saya. Kalau hari ini berjaga-jaga. Jangan gelisah. Jangan menyerah. Jaminannya selamat. Selamat katakan saudara. Kita percaya hari ini yuk. Kita tidak mau menyerah. Kita tahu bahwa masa sulit ini. Adalah masa di mana. Ada banyak anak Tuhan. Puluhan tahun. Dulunya terlalu nyaman. Terlalu enak. Kalau tidak ada masa-masa sulit ini. Saudara tetap enak tinggal di dalam semak duri. Tapi hari ini. Melalui keadaan dunia yang bergoncang. Saudara sedang dibawa keluar. Dari semak duri. Yaitu ditanam ke tanah yang baik. Supaya bertumbuh. Berbuah. Berlipat-lipat. Sampai 100 kali lipat. Yaitu dengan apa? Menjaga hati. Yang kedua. Yaitu berbuah. Ya. Menjaga hati. Ingat ya. Tidak boleh. Hari ini tidak boleh. Sampah dibuang loh saudara. Tanamkan firman. Ya. Setelah itu praktik firman. Berbuah. Berbuah kudus. Kekudusan. Berbuah kebenaran. Berbualah damai. Kaya akan damai itu paling penting di hari-hari ini. Dunia boleh tidak damai. Tapi saudara dan saya. Sudah dikaruniakan. Damai sejahtera. Waktu dia. Yesus naik ke surga. Dia meninggalkan damai sejahtera. Yang melampaui segala akal pikiran. Buat orang benar. Ya. Tekun. Berjaga-jaga aja. Yang penting berdoa. Tetap baca firman. Tetap bersyukur nempel sama Tuhan. Jangan gelisah. Karena kalau gelisah. Kekuatanmu habis. Di titik yang terberat. Tuhan berkata. Jangan menyerah. Orang yang bertahan. Sampai kesudahannya. Selamat. Yuk. Hari ini saya sudah selesai. Happy weekend. Maaf. Tadi sedepan. Hanya ada putus. Sebentar ya. Puji Tuhan. Hari ini bisa lancar. Yuk berdoa. Bapak. Terima kasih. Kalau hari ini hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kami tidak akan takut lagi. Kalau kami melihat proses yang begitu berat. Masa sukar. Masa pandemi. Keadaan deru perang. Kami tahu. Engkau sedang mempersiapkan anak-anakmu. Orang benar yang dulu. Hidup di dalam semak duri. Hari ini Tuhan bawa kami keluar. Untuk ditanam ke tanah yang baik. Supaya berbuah lebat. Kami tidak mau jadi orang Kristen bertahun-tahun. Tapi buah kami bantat Tuhan. Kami mau menjaga hati. Kami mau berbuah. Dan kami mau takun hari-hari ini. Kami tidak mau lagi hidup dalam kekhawatiran. Kami tidak mau kejar kekayaan kenyamanan. Kami sudah serahkan semua hidup kami dalam tanganmu. Berkati bangsa negara kami. Beri keamanan di mana-mana Tuhan. Proses vaksin berjalan dengan lancar. Berkati dunia ini. Berkati Tuhan. Kami serahkan. Supaya semua engkau ambil alih. Dan anak-anak Tuhan yang hari ini ngalami proses. Itu pun Tuhan di dalam proteksimu. Terima kasih yang sakit sembuhkan. Yang ngalami masalah ekonomi. Berkati yang mau jual aset. Tuhan engkau berkati juga. Yang ngalami masalah rumah tangga. Tuhan pulihkan saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami terima berkat Tuhan. Yaitu berkat Abraham, Isa, Yaakub. Damai sejahtera. Alah Bapak Putra dan Roh Kudus. Menyertai saudara. Dan saya mulai saat ini. Sampai maranata Tuhan Yesus. Datang kedua kali. Yang diberkati. Dan percaya. Dia berkata amin. Happy weekend. Tuhan Yesus. Memerkati. Tetap semangat. Ya. Berlomba-lomba lah. Ditanamkan Tuhan di tanah yang baik. Karena justru kalau di tanah yang baik. Perkenanan Tuhan terjadi. Yuk kita jarah ya. Kekayaan orang berdosa. Kita jarah. Ya. Amin. Kita akan menikmati sesuatu perkara yang besar. Berlomba. Dulu. Keluar dari semak duri. Siapkan hidupmu. Untuk ditanam di tanah yang baik. God bless. Terima kasih.